Menyusul kenaikan harga daging sapi dan minyak goreng, harga cabai dan ayam potong saat ini mulai merangkak naik. Pedagang berharap pemerintah ikut andil untuk menstabilkan harga cabai dan daging ayam. Harga ayam potong di Pasar Senin, Jakarta Pusat naik secara signifikan selama 4 hari lalu. Harga ayam potong dijual dengan angka Rp33.000 per kilogramnya. Selain ayam potong, komoditas sembako lainnya juga ikut naik, seperti harga cabai rawit dan juga bawang merah. Padahal harga untuk cabai rawit dibanderol dengan harga Rp65.000 per kilogramnya. Harga Rp35.000-Rp30.000 lah, itu masuk pertengahan bulan 2 lah. Itu cayu lah naik ya, harapannya mah bisa diturunin lah biarkan yang pembeli juga. Soalnya kita kan kalau dagang mahal-mahal, pembeli juga gak ada uang gitu. Barang kita juga gak laku. Saya jual harga per kilo di Rp33.000. Sebelumnya pernah mahal banget, kalau yang sekarang ini kan sempat turun tuh. Terus naik lagi, udah sekitar 4 hari naiknya. Dari sononya udah naiknya sekitar Rp4.000. Diketahui, kenaikan harga cabai rawit ini terjadi sejak 2 pekan lalu. Mengingat cuaca di Indonesia tidak menentu. Pedagang berharap, pemerintah ikut andil untuk menstabilkan harga cabai dan daging ayam. Dari Jakarta, Nastasya Frina, Yudi Richard, Tri Julianti, INews Melaporkan.